hai hai guys welcome back to my channel balik lagi di sigawood production masih bareng gue jeki dan hari ini kita akan kembali mereksen salah satu lagu terbaru dari Ziva tapi sebelum itu buat kalian yang lagi nonton terima kasih banyak yang sudah klik video ini dan buat kalian lagi nonton tapi belum di subscribe jangan lupa di subscribe dulu dan diaktifkan loncengnya untuk sel update video terbaru dari sigawood production jadi hari ini kita akan kembali mereaksikan jadi kayaknya udah lama banget sih gue sih gue yang merasa kok rasanya kayaknya udah lama gak mereaksin dan udah tiba lah dan udah lama tidak berjumpa dengan kalian dan apa kabar kalian semua disana gue yakin kalian baik yang lagi di jalan atau yang lagi di bis lagi di transjakarta transjakarta ya pokoknya di bis lagi di kereta atau lagi di lagi tiduran di rumah yang sudah sampai pulang pulang kerja dan semuanya yang lagi makan dan apalagi dan lagi apapun lah pokoknya apa kabar kalian semua pastinya baik pokoknya yang lagi pasti bahagia semoga yang lagi nonton ini lagi bahagia dan kalau yang lagi sedih semoga bahagia jadi guys oke guys tapi sebelum itu jangan fokus disini ya guys ini jerawatan guys ini bukti saya kangen sama kalian sudah lama tidak berjumpa dan kita menyaksikan lagu baru sudah lama sekali tidak menyaksikan lagu baru maksudnya jadi langsung aja udah gak usah lama-lama-lama lagi guys jadi hari ini kita akan kembali mereaksin salah satu lagu terbaru dari Ziva Magnolia berjudul sampai kapan ini dia Ziva Magnolia sampai kapan 16 Oktober baru rilis sudah 110 ribu penonton mari kita lihat guys deskripsinya dimana song kompos dan produce by Bimbinur video lirik by Alvan Zohan dan ini adalah ya inilah pokoknya orang-orang dibalik dibalik lagu ini guys ini dia so nggak usah lama-lama lagi kita saksikan ini dia ladies and gentlemen please welcome Ziva Ziva ini kayaknya official lirik ya wih keren banget lagi di kolom berenang tertulis Ziva Magnolia keren tulisannya bro di sini Ziva tampil dewasa ya modis tapi lebih dewasa tetep remanya ya dapat konsepnya ya kayaknya konsep lagunya ya hai 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 uh Hai bitnya melodinya enak banget sumpah ke enak buat joget melihat ada lampu-lampu disco gitu kan hai 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 Nuki suaranya hai 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 Oke enak banget Oke Oh itu dia ciri khasnya Ziva Iya ada beberapa kostum dan semua kayak tampil lebih dewasa di konsep lagu ini kayak Ziva tampil lebih dewasa dan kayaknya tadi enggak ada ciri khas rambutnya lebih digurai di urai digurai di urai semua rambutnya tapi modis banget fashionnya modis banget Oke suaranya Oh beatnya Oh 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 Keren 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 Oh Ini lagu barunya apa ya kalau yang dua lagu pertama itu lebih mellow ya ini tuh ada sedihnya tapi dibuatnya beatnya itu nggak mellow lebih ngedisco yang itu lebih ngedisco dan liriknya tuh kayaknya secara lirik keseluruhan tuh bukan lirik yang aja gitu liriknya tuh kayak rada ada puitis-puitisnya dan ada maknanya gitu yang nggak langsung tersirat gitu sepanjang liriknya nggak terlalu tersirat tapi ya gitu apa ya istilahnya kayak puitis-puitis gitu dan intinya ini kayak complicated ini adalah hubungan yang complicated complicated nah itulah dan hubungan yang lagi bingung gitu mau dibawa kemana hubungan-hubungan yang mungkin ya mengarah ke dewasa remaja bisa juga buat remaja tapi ini juga bisa mengarah ke dewasa karena musik itu universal jadi tinggal tergantung orang mempersepsikannya seperti apa kalau gue kayak lebih dewasa aja makanya di sini Ziba tampil lebih dewasa nggak yang dengan cepolnya si tentolnya itu nggak dengan tentolnya lebih diurai rambutnya tampil lebih dewasa tapi modis gitu dan masih remajanya dapat banget dan itu dia lagunya enak beatnya enak banget yang sampai kapan-sampai kapanpun enak banget tuh wuhh keren lagunya baru keren nggak sabar kayak apa konsep MV nya karena kalau di sini tuh kayaknya itu kayak beda banget dari dua lagu pertama tuh ini kayak beda banget makanya nggak tahu akan seperti apa MV nya kita tunggu dan gua nggak tahu kapan sih jadi buat kalian yang tahu boleh ya komen di bawah kapan intinya akan keluar jadi kita akan reaksikan bareng-bareng lagi so guys itu saja reaction kita hari ini terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton lah dan buat kalian jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like di komen dan di share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di follow juga Instagram gue Chris santus jeky karena segala bentuk dukungan dari kalian adalah support untuk channel ini terus berkembang so guys sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye bye